Seruput, demi seruput secangkir kopi, ini juga merupakan cara hidup atau bahkan praktek. Dhamma, bagian dari praktek Dhamma yang bersifat keseharian. Karena sesungguhnya praktek Dhamma itu bukan sesuatu yang di luar diri kita, di luar kebiasaan atau keseharian kita. Tetapi sesungguhnya malah hal-hal yang keseharian inilah yang kita bisa memahami esensi daripada praktek Dhamma yang kita bisa rasakan secara langsung. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, tentunya hal yang dapat seseorang lakukan sekalipun sekedar hanya menyeruput kopi, Nah itu bisa menjadi juga cara hidup yang tidak sekedar sebagai menikmati biasa, Tetapi minum kopi, atau minum teh, atau bahkan minum yang lain ya. Seperti apa misalnya, ya sekalipun air tawar ya. Tetapi kalau itu dilakukan sebagai perenungan, maka itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Makanya tidak heran, kenapa orang yang minum teh, kalau tidak dilakukan dengan penuh perhatian, minum kopi, dilakukan dengan penuh perhatian, Itu bisa mendatangkan kebahagiaan, kenyamanan, yang tadi telah saya sebutkan, bisa terbebas dari rasa kurang nyaman, mungkin rasa kesedihan, rasa kekhawatiran, atau kekacauan, pikiran, hanya sedangkan penuh teh. Sederhana kan? Nah, ini kita kadang pahami sesungguhnya, itu adalah bagian daripada perenungan. Bisa kita lakukan perasaan kita, seruput demi seruput minum. Kopi, ya apakah itu kopi pahit, apakah itu kopi manis, itu tidak persoalan ya. Karena di sini bukan dibahasnya, ya minum kopi pahit, atau minum kopi manis, atau teh tawar, atau teh manis, itu bukan yang kita bahas secara detektor. Nah, Bapak dan Ibu saudara sekalian, hal ini dapat dikatakan sebagai cara hidup, perenungan dalam kehidupan sehari-hari yang mendatangkan manfaat, manfaat bagi diri kita. Karena tentunya kita semua, ya setiap hari menginginkan satu kehidupan yang lebih baik, lebih nyaman, lebih bahagia. Nah, dalam Satipatana Suta ada empat perenungan, Bapak dan Ibu saudara sekalian. Yang pertama adalah perenungan terhadap tubuh, kaya nupasana atau kaya nupasi. Yang kedua, wedana nupasana, perenungan terhadap perasaan. Yang ketiga, cita nupasana, perenungan terhadap kesadaran. Dan yang keempat, daman nupasana, yaitu perenungan terhadap bentukan-bentukan pikiran. Jadi, perenungan dari keempat hal ini, ini sebenarnya kalau kita terapkan dalam keseharian kita, itu sangat memungkinkan sekali. Mulai dari hal-hal yang tadi telah saya singgung dengan topik kita, yaitu seruput secanggir kopi. Nah, ketika kita merenungkan bagian tubuh, air nupasana. Nah, ketika, coba, Ibu dan Bapak yang biasa minum kopi itu, ketika baunya saja, baunya saja itu sudah kedengaran, sudah ketahuan kopi apa ya. Bisa mencium itu rasanya, wah kopinya itu harum. Nah, bisa mengarahkan rasa harumnya kopi, bisa membedakan harumnya kopi, padahal mungkin di sebelah mana membuatnya. Tetapi sudah merasakan itu, harumnya kopi. Sudah mencium, nah merenungkan. Itu artinya, orang mulai menyadari, memiliki perhatian ke arah bau itu. Ya bau itu. Nah, apalagi ketika itu sudah disajikan. Bisa mempesan ya, mungkin orang lain yang, orang lain yang ini membuat, sudah dipesan di depan kita, ya mungkin di meja. Kemudian, kita melihat objeknya, yaitu secanggir kopi. Kemudian, ya kita sudah merasakan baunya, biasanya dicium-cium, ah bau, bau, baunya tentunya kalau menyenangkan, wah rasanya nyaman, rasanya apa, lega. Nah, ketika mulai mengingini untuk menyuruh, meminta tangan untuk mengambil, ya. Tangan untuk mengambil, mengambil secanggir kopi dari meja, lalu kemudian diangkat. Ya, diangkat. Ketika diangkat, ya, lalu berhenti mungkin di depan hidung. Ketika berhenti di depan hidung, merasakan, hmm, sebelum menikmati. Lalu, pikiran pemerintah, langkat, lalu kemudian, ayo, buka mulut, lalu seruput. Nah, inilah proses. Proses daripada minum, kemudian menyeruput. Kemudian, menyeruput, lalu menelan. Nah, ini adalah perlindungan bagaimana proses yang terjadi secara cepat. Pikiran memerintah, lalu kemudian minumnya, merasakannya. Nah, ini ada satu kondisi yang secara berurutan bisa dirasakan. Dan bisa menjadi satu perlindungan. Nah, ini adalah perlindungan terhadap kaya, tubuh jasmani kita. Yang mengangkat, apa, segelas. Kemudian menyeruput. Menelannya, meneguknya, merasakannya. Nah, inilah. Memberikan suasana, ya, barangkali kenyamanan. Kalau memang yang diinginkan. Tetapi kalau tidak diinginkan, wah, ternyata kopinya ini, ya, pokonya sih iya. Mau, tetapi begitu diminum, terasa diridah. Loh, kok pahit? Karena apa? Karena orang itu tidak suka yang pahit. Sukanya minum kopi yang manis. Karena punya alasan. Hidupnya sudah pahit, kok minumnya kopi pahit? Katanya begitu. Hidup sudah pahit, minum kopi pahit. Maka saya minumnya, ya, kopi yang manis, lah. Karena, ya, hidupnya sudah pahit, ya, minumnya kopi yang manis. Wah, manisnya. Manis yang, ya, beneran. Nah, mungkin bagi yang suka manis, itu yang diinginkan. Dia merasa senang, merasa cocok. Dia enjoy sekali, menikmati. Tetapi bagi yang suka yang pahit, bahkan orang yang minum kopi manis yang disukakan, yang diberikan, bahkan mengatakan, itu bukan minum kopi, itu si minum yang... Nah, tetapi antara manis dan pahit ini hanyalah rasa. Ketika seseorang ini minum dan menyadari sepenuhnya, memiliki perhatian penuh. Satibalah itu perhatian penuh. Atau perhatian benar. Kalau orang memiliki perhatian benar, kopi manis, dia suka manis, dia enjoy. Tapi orang suka kopi manis, kemudian mendapatkan kopi pahit, dia barangkali kalau perhatiannya tidak penuh, dia ini tidak menyadari, tidak mengamati kondisi pikiran, kondisi perasaan, maka dia akan marah. Apain? Kopi kok pahit. Yang saya mau kemauan manis. Sebaliknya orang yang suka minum kopi. Apain? Ketika minum kopi manis, apa ini? Kopi kok manis. Ini bukan kopi. Ini hanya cucian air gula saja. Nah, reaksi pikirannya berbeda. Nah, tetapi hal ini karena seseorang kenapa menanggapinya berbeda. Orang yang senang kopi pahit, lalu kemudian dia mendapatkan kopi pahit, dia menikmati, tapi ketika dia mendapatkan kopi manis, dia itu menolak dan dia marah. Karena dia belum memiliki perhatian penuh. Dia hanya mengikuti kebiasaannya. Dia selalu menginginkan yang pahit, sedangkan yang manis, menginginkan yang manis. Dia tidak bisa bersilang. Ketika kopi pahit, yang diberikan sekalipun sedang manis, oh tidak apa-apa. Karena dia bisa menyadari. Tidak hanya dia merenungkan tubuh, ketika dia melakukan hal, proses mengangkat, meminum, dia itu merenungkan tubuhnya. Tetapi seseorang juga secara bersamaan, dia merenungkan tentang perasaannya. Kaya nupasana, tapi wedana nupasana juga. Ketika perasaan ini, yang tidak disukai, asuk kaya, aduka, sukaya, wedana. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, bukan suka, ya wedana, sesuatu yang menyenangkan. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan, ini, ini kalau ya terkondisikan orang bisa menolak. Orang bisa marah. Orang kemudian bisa menyalahkan. Karena orang tidak merenungkan tentang perasaannya yang muncul. Kurang peka atau tidak peka dengan perasaannya. Karena kita ketika melakukan sesuatu dengan badan, dengan badan, jasmani, sakan, sesuatu yang juga muncul. Juga yang ada di dalam pikiran kita, itu juga muncul. Proses pikiran juga muncul. Apakah itu pikiran yang baik atau pikiran yang buruk? Apakah itu keserakaan? Apakah itu kebencian? Apakah itu ketidaktahuan? Itu muncul. Karena itulah ketika seseorang ini bisa merenungkan karena memahami yang merenungkan badan jasmani ketika dia melakukan apapun. Ketika dia minum, ketika dia duduk, ketika dia berdiri, ketika dia berbaring, ketika dia berjalan, dan dia mengerjakan apapun kalau dia dengan perhatian penuh, fokus, bahkan hal itu akan terbebas dari dari kecewaan, dari ketidaksenangan, atau karena adanya penderitaan. demikian juga perasaan. Perasaan yang muncul. Itu bisa disadari. Tidak hanya tubuh, tapi perasanya juga bisa disadari. maka ini akan terbebas dari segala hak ini yang merugikan diri sendiri. Perasaan. Perasaan kita kadang-kadang kan muncul perasaan senang. Suka. Perasaan tidak senang. Duka. dan juga perasaan tidak senang dan perasaan senang. Perasaan netral. Jadi perasaan kita juga berubah-ubah dan perasaan kita begitu sangat cepat sekali. Kadang-kadang ketika kita melakukan apa sekalipun kita ada perhatian kalau perasaannya itu muncul dan ini tidak di sukai. Hal-hal yang tidak disukai itu juga bisa menimbulkan tetap tangis penderitaan. Mungkin sedihan. Karena itu maka kita perlu merenungkan bagian-bagian kita setiap saat. tidak hanya kita merenungkan saat kita minum kopi. Ini hanya satu bagian kecil. Tapi kita merenungkan dalam hal apapun yang kita kerjakan itu dengan penuh perhatian. Menkerjakan apapun juga. Karena kita kan setiap hari ya pasti dari pagi buka mata sampai siang sore kita mengerjakan apapun. Coba itu lakukan dengan penuh perhatian. Ketika kita penuh dengan perhatian ada sati maka ini akan menghindarkan dari kesalahan-kesalahan bahkan keburukan-keburukan yang memungkinkan kita ya bisa lakukan. Coba saja. Kalau kita mengerjakan sesuatu asal-asalan tidak dengan perhatian ya pekerjaannya kalau itu pekerjaan juga asal-asalan jadinya. Bisa salah. Tulis seangka saja bisa salah. mengetung uang bisa salah. Karena kurang ada perhatian. Masak aja salah. Karena kurang perhatian. Apalagi tiba-tiba ya ada sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya terkejut karena ketika kita sedang asik-asik mengerjakan sesuatu ya di ruangan ada tikus loncat. Wah terkejut. Bahkan ada hal yang lain seperti kecoh aja wah langsung kemudian ini menimbulkan ya perasaan ya kengerian tidak nyaman menjadi rasanya teraduk-aduk. Apalagi ada orang datang yang mungkin mengganggu urusan pekerjaan kita sehingga perasaan kita menjadi bercampur aduk ya menjadi tidak nyaman tidak bahagia. Nah ini makanya kita menggerjakan sesuatu dengan penuh perhatian nanti dengan ya hal-hal yang kita lakukan itu ya akhirnya bisa mendapatkan ya hasil-hasil yang ya sesuai dengan harapan kita ya pekerjaan dalam pekerjaan apapun juga ya dan perasaannya pun ya perasaan senang. Nah karena itu kita mengerjakan sesuatu dengan senang dengan bahagia karena itu ya tentunya hasilnya akan memuaskan akan betul-betul sangat ya diharapkan sekali. nah ini disamping itu kita juga merenungkan sana itu merenungkan kesadaran kita atau pikiran kita lah nah kalau kita sering merenungkan dalam pikiran kita ya kalau setiap hari kita merenungkan hal-hal yang patut kita merenungkan ya kalau setiap hari kita merenungkan seperti Abin Ha Baca Bikana Patang aku akan ya mengalami usia tua aku akan mengalami sakit aku akan mengalami kematian itu juga perenungan yang sangat bermanfaat terkait dengan badan jasmani kita tapi itu juga perenungan di dalam batin kita ya biasanya Buda Nusati Taman Nusati Sangat Nusati itu perenungan juga di dalam parita kalau itu kita renungkan maka rasa khawatir rasa takut itu akan hilang kita merenungkan hal-hal yang ya dapat mengisi pikiran kita menjadi lebih murni jadi apa bisa buruk bisa diketahui bisa disadari kalau kita sering merenungkan tapi kalau kita jarang-jarang merenungkan ya kita ya sulit untuk bisa melihat muncul dan tenggelamnya pikiran kita ketiga marah atau benci muncul di dalam pikiran kalau kita sering merenungkan kita sadar oh kenapa saya marah ya kenapa saya membenci ya jadi tahu pikiran kita ketika lagi membenci pikiran ketika lagi marah pikiran lagi ya tidak senang ya kepikiran yang diliputi oleh ketidaktahuan ya tentang hal-hal yang baik hal-hal yang baik lalu dilihat ya sebagai bukan kebaikan ya kebaikan dilihat sebagai keburukan misalnya karena ketidaktahuan kita terhadap sesuatu karena ya kurangnya pemahaman atau keserakahan di dalam pikiran kita karena keserakahan muncul setiap saat tetapi dengan kita sering merenungkan hal-hal tentang kebaikan tentang kemurahan hati ya yang merenungkan tentang keberan hati tapi juga sudah mempraktekan ya tanpa dana ya melepas bantu yang lainnya ya hal itu direnungkan nah merenungkan dengan penuh kesadaran menyadari munculnya hal-hal yang baik hal-hal yang buruk ketika yang baik dikembangkan yang buruk buah jauh ini ketika perenungan terhadap dan kita yang setiap saat dilatih tentunya ini akan membawa perkembangan dan kebahagiaan nah disini kalau kita ya merenungkan tubuh jasmani merenungkan perasaan merenungkan pikiran dan kesadaran menyadari hal-hal yang muncul di dalam pikiran kita yang buruk ditinggalkan yang baik dikembangkan dan kita merenungkan yang membawa kita menjadi terbebas ya dari kotoran batin terutama dari ditinggalkan batin aman rupasana jadi merenungkan hal-hal apa yang yang dapat dari yang menimbulkan keinginan nafsu kemocanda bahwa yang terkaitkan dengan materi karena binan nafsu untuk memiliki lebih banyak karena keserakahan atau karena niat buruk karena benci yaitu pihak padah nah ketika orang bisa merenungkan ya hal-hal yang muncul di dalam pikiran yang merintai kebajuan batin awah nafsu dia jahat kelelahan dan kemalasan kita kan sering malas sering berasa lelah kalau sedikit-sedikit misalnya ada masalah rasanya lelah rasanya apa menjadi malas untuk berbuat baik ini harus direnungkan karena itu yang merintangi ya pikiran kita untuk menjadi lebih maju nah kita mengerjakan apapun juga ya tidak hanya sekedar ya kita menyeruput secangkir kopi ya tetapi mengerjakan yang lain coba sambil merenungkan ini terkait enggak dengan hawan rapsu ya hati buruk ya ini terkait dengan apa kelalahan kemalasan kita akan menyadari tahu nah kalau itu tahu bakal disadari atau juga ketika munculnya kekhawatiran kekhawatiran ya ketakutan buddha jago buca dan juga keraguan buca jadi ketika rintangan ini muncul di dalam pikiran kita maka kita renungkan kita sadari kita tahu kalau kita sadari kita tahu maka itu akan berangsur rangsur lenyap tetapi kalau kita tidak tahu malah dikembangkan penyanyat buruk dikembangkan ya kemalasan kelelahan ya tidak disadari dikembangkan memang saya yang malas kok karena ya saya lagi banyak masalah atau udaranya memang udaranya lagi dingin-dingin jadi malas atau khawatiran yang apa muncul ya dibiarkan dikembangkan tidak disadari demikian juga keraguan tidak mencari cara bagaimana malah menyiapkan itu nah dengan kita merenungkan ya bagian-bagian bagian-bagian tubuh ya serpatin kita kita pada tubuh jasmani perasaan juga kesadaran juga merenungkan bentukan-bentukan pikiran maka kita ini ya dapat mempercayai menjadi lebih baik menjadi lebih berkembang batin kita laksana kita menyeruput seruput demi seruput seteguk demi seteguk kopi yang kita minum maka itu menjadi cara untuk mengembangkan perhatian mengembangkan sati dan sati perhatian ini ketika dikembangkan terus-menerus maka akan memiliki kekuatan yang luar biasa para suci memiliki sati maka dia bisa mencapai tingkat-tingkat jana bisa memotong ya rintangan batinya akan mencapai kesucian dengan cara mengembangkan kesadaran pandangan terang ya samata wipasana ini dipakai sebagai cara untuk mengembangkan batinya sehingga terbebas dari kesedihan dan menatap tangis dan peneritaan sati adalah alat ya alat untuk mencapai tujuan sehingga timbulnya sampajanya yaitu kebijaksanaan jadi jadi minum minum kopi ini adalah ya sebagai satu langkah yang sederhana ya mengembangkan sati apabila ini benar-benar ya dilakukan dengan penuh perhatian maka sati akan bisa berkembang ya berkembangnya sati juga akan munculnya kebijaksanaan karena sati dan sampajanya itu adalah dua hal yang saling mendukung yaitu perhatian dan bisa melihat sebagaimana adanya itu adalah kebijaksanaan selamat Terima kasih.